Saya minta Kapolri periksa orang itu bila perlu dicopot jadi Kapolres dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri Saya gak tau dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih kok semakin masuk menungki untuk memperandakan kredibilitas, integritas daripada Polri Pak Susun ini hakim jalan yang sok-sok aneh nih Saya mohon maaf, saya terpaksa gak menghormati yang persangkutan ini wangkatannya aja juga gak menghormati lagi kok karena ngomong sudah bias menghancurkan kredibilitas Polri Ada juga tapi polisi-polisi yang pensiunan yang kritisi saya Susno itu apa sih ngomong kok enggak apa namanya belah polisi Pengertian belah itu bagi mereka saya nutupi kesalahan Saya bilang polisi itu rusak oleh oknum-oknum polisi di dalam yang melindungi kesalahan Saya dipegang oleh itu Ruliana ini sehingga institusi Polri Gue gitu berapi-apinya Begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa Bukti digital ekonomi dan kalau ada orang yang merekayasa Kurang-kurang itu harus kemudian menjadi ikut di dunia Karena dia berarti sudah membuat kesalahan Irjen punawirawan Riki Herbert, Pak Rulian, si tohang belakang disorot karena berada di pihak Polri yang berusaha melindungi keterlibatan Rudiana dalam kasus Fina Cirebot Pihaknya muncul di saat mantan kabar reskrim komjen punawirawan Susno Duwaji ikut andil semata untuk menegakkan keadilan dalam kasus Fina Namun berbalik fakta, Riki Sitohang justru muncul menilai jika Susno Duwaji hanya mencari panggung di balik kasus tersebut Ia turut menyinggung sikap Susno yang meminta Kapolri untuk memeriksa anggota Polri yang terlibat di dalamnya Dan bahkan Susno Duwaji tegas agar Kapolri bertindak tegas terhadap keterlibatan Kapolres Cirebon Kota, Kapotakan Ibtur Rudiana dan Kapolres AKB Perano Gerak copat Susno Duwaji yang belakangan akan mengungkap fakta yang sebenarnya tentu membuat jajaran Polri ketakutan menghadapi ekskabar reskrim Polri tersebut Alih-alih mencari tegaknya keadilan sebagai penegak hukum Riki Sitohang justru berada di belakang oknum polisi dan bahkan pihak yang membela Kapolres AKB Perano dan keterlibatan Ibtur Rudiana Menurut Riki, Susno Duwaji sebaiknya jangan merasa soal suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia Bukan mendapat respon positif Irjen punawirawan Riki Herbert Parulian Sitohangkini mendapat sorotan tajam dari warganet yang terang-terangan berada di pihak oknum polisi Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih Kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri Emang kamu siapa? Kok campur harus dipecat gara-gara kami? Emang kamu apa? Udahlah kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang Kita akan tahu saya siapa dia gitu loh Jadi jangan merasa sok suci lah Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini Contoh satu lagi pasal lain Reza Indragiri Dia itu kan seorang psikologi forensik Tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik Ini terpaksa saya buka semua Ini cari-cari panggung semua nih Supaya kelihatan hebat Nah sekarang saya ungkap semua Siapa-siapa mereka ini Hanya cari panggung di muka-perbukaan aja Masuk ke domoin Masuk kepada tuposi orang lain Yang seharusnya tidak dia lakukan Itu mencaplok tuposi orang Berikan aja Kesempatan kepada hakim untuk menelusuri Dia akan bertanya nanti Ini mau dipenai Pak Susno nih hakim jalan yang sok-sokan ini Saya mohon maaf Saya terpaksa nggak menghormati yang persangkutan ini Wangkatannya aja juga menghormati lagi kok Karena ngomong sudah biasa Menghancurkan kredibilis Polri Kalau memang betul-betul dia cinta dengan Polri Bukan begitu caranya Saya berkali-kali katakan Kalau memang betul-betul anggota Polri Ada yang nggak benar Ayo kita hantam ke dalam Luruskan masalah Itu yang paling benar Bila penting kita berumbuk Ketemu dengan Kak Polri Ketemu dengan penting-penting Polri Tolong diatur supaya Polri makin bagus Jangan makin rusak Tapi ke dalam kita Jangan kita cuap-cuap keluar Paling merah mukanya saya Ini jangan dikara saya Ini ketawa ke saya maksudnya polisi Polisi Saya ini polisi Dari bawah sampai ke atas Sampai bintang tiga saya ini Tapi sekali polisi tetap polisi kan Sekali polisi tetap polisi Dan sampai sekarang saya masih makan Ada juga tapi polisi-polisi Yang pensiunan yang kritisi saya Susno itu apa sih ngomong Kok nggak apa namanya Belah polisi Nah pengertian bela itu Bagi mereka saya Mutupi kesalahan Saya bilang polisi itu Rusak oleh Oknum-oknum polisi di dalam Yang melindungi kesalahan Dan termasuk oleh orang luar Yang memuja-puja polisi Yang dikatakan tidak bersalah Padahal salah ini adalah orang Yang akan mencerumuskan polisi Reserse di Indonesia Atau polisi di Indonesia Nggak ada yang selengkap saya Kenapa itu Saya polisi Saya tukang tangkap orang Tukang periksa orang Masukkan orang ke penjara Tapi orang yang salah ya Saya tim perumus undang-undang Masuk undang-undang KPK Mani Lonreng TNI Poli undang-undang kekerasan rumah tangga Ini aku ikut Gimana rasanya tukang tangkap Ditangkap Saya pernah ditangkap Dan saya pernah dijemurkan penjara Orang ditangkap sekali Saya tiga kali loh Tangkap di bandara Ditangkap lagi di mana? Tangkap lagi di rumah Tangkap lagi di Bandung Tiga kali Jadi saya pernah ditangkap Yang nangkap itu bukan Instruksi lain Polri sendiri Itu pas yang bekerja Jadi lengkap pengalaman saya Instruksi dari langit ya Itulah kebanggaan saya Jadi polisi Sehingga saya Pernah merasakan Gimana ditangkap Polisi lengkap dong ya? Lengkap Waktu ditangkap Masih ingat gak Peristiwanya? Wah sih Gak akan pernah lupa Gak pernah akan lupa Iya yang saya ingat Yang di bandara Mau naik pesawat kan? Maka itulah Begitu ada ketidakadilan Diri publik ini Saya turun Kau tanya siapa Susur Daji Pasti ingat Polisi gila Sementara di sisi lain Pakar multimedia Dan telematika Roy Surya Hingga sekarang Belum mendapatkan Izin resmi Dari pihak berwajib Untuk mengekstraksi Data HP Vina Dan Eki Secara utuh Kemunculan ahli telematika Tersebut rupanya Membuat Rudiana Dan oknum penyidik Lainnya ketakutan Pasalnya Jika Roy Surya Benar-benar Mengekstraksi Semua data HP korban Tentu hal ini Akan menemukan Fakta yang sebenarnya Terlebih Roy Surya juga Akan kembali Mengaktifkan Rekaman CCTV Yang berada Di tangan Polda Jabar Sebelumnya Pihak Polda Jabar Katakan Jika CCTV Tersebut rusak Sehingga tidak ada Yang bisa kembali Mengaktifkan Kini tim Roy Surya Buka suara Akan melacak Semua data HP korban Dan CCTV Yang saat ini Berada di lokasi kejadian Memang belum diminta Secara resmi Ataupun ada pihak-pihak Yang resmi Meminta Untuk melakukan Jadi Karena belum secara resmi Bahan-bahan Yang saya pakai Sebagai uji Analisis itu Masih memang Bahan yang sifatnya Adalah Bahan dari Pihak tertentu Jadi artinya Kalau sudah secara resmi Biasa yang saya lakukan Alah saya harus mendapatkan Bahannya secara Ovisial Atau secara resmi Saya diminta secara resmi Saya akan coba kejara Adakah yang ada luck-nya Nah kalau yang ada luck-nya Udah Selesai nih Gampang banget gitu Kalau ada luck-nya kan Jelas nanti Tidak perlu diperdebatkan lagi Pada kondisi yang bersangkutan Waktu itu Di pertengahan tahun 2016 Yang bersangkutan ada di mana Kemudian yang dituju Yang di SMS ada di mana Itu keluar semua Gitu Nah phone dari Pina itu Apakah masih disimpan Oleh jaksa Karena kalau dulu Misalnya disimpan lo pendidik Kemudian disimpan lo jaksa Itu barangnya masih ada enggak Barangnya masih ada pun Masih bisa enggak Nanti diaktifkan kembali Karena sudah 8 tahun kan Gitu Jadi mungkin baterainya Sudah dicari baterai yang Pas lagi Kalau charger saya kira Masih sama Tapi kalau diaktifkan Masih mungkin atau enggak Dan yang kedua Apakah data Yang ada tersimpan di operator Kalau tidak ada di phone Itu ada di operator Itu masih bisa backupnya dibuka Karena sudah sekian tahun kan Nah tapi saya yakin data ini Tidak akan pernah hilang mas Di operator Data itu kalau tidak di backup Dan backup itu biasanya Adalah dilakukan Dalam period misalnya 4 atau 6 bulan sekali Dia akan masuk Devices yang lain Tidak masuk di server Tapi masuk yang namanya Tape backup Tape backupnya Sesitunya ada Tapi waktu itu Enggak ada ahli yang bisa buka Maaf mas Saya pernah neliti kasus 14 tahun yang lalu Kasus 2010 waktu itu Kasusnya almarhumah Aldarisma Aldarisma itu seorang artis Yang dia meninggal Karena overdosis Di salah satu hotel Di Menteng Itu pun CCTV-nya Sudah bisa kita periksa Jadi ada gitu loh Itu 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 16 tahun yang lalu Eh maaf 14 tahun yang lalu Jadi tahun 2010 saja bisa Nah ini kasusnya tahun 2016 Jadi Kalau saja misalnya Polsek atau Polres Cirebon Tidak memiliki petugas yang ada Kejaksaan Atau Hakim kan sebenarnya Bisa minta kepada Mabes Polri Dan Mabes mungkin nanti Memberintahkan Polda yang bisa Misalnya adalah Polda Jabar Waktu itu Atau kalau Polda Jabar Gak bisa Minta kepada Skrim Atau Mabes Mabes pasti adalah Expert Base-nya Dan saya yakin Polisi itu pasti ada Jadi Saya sih sangat berharap Kasusnya segera Karena apa? Karena Sudah jelas Digital evidence itu Merupakan hal yang Jujur Tidak mungkin Digital evidence itu Salah Kecuali Ada orang yang merekayasa Bukti digital evidence Dan kalau ada orang yang merekayasa Udah Orang itu harus kemudian Menjadi ikut di bidana Karena dia berarti Sudah membuat Kesalahan Dan mengakibatkan Mungkin orang lain Bisa terkecelaka